Selamat datang kembali di Timeout Thank you to Andreas Geri for letting me know about this video Walaupun tadi Spidey ditanya mau ke negara mana Dijawanya Bali bukan ke Indonesia But it's okay guys Yang penting niatnya guys Niatnya pengen berkunjung ke Bali Dan gue harap kan Bali itu ke depannya bisa jadi vacation spot sih Untuk para pemain NBA Keren kan? Kalau pemain NBA pada jalan gitu Nongkrong di seminyak atau di canggul That would be awesome though Dan gue rasa Spidey tau Bali dari Jalen Brown Kalau kita tau Jalen Brown tahun 2018 ya 2018 dia sempat ke Bali Dan gue jadi tour guide-nya Dan gue harapkan Nanti pas Donovan Mitchell kembali Gue bisa jadi tour guide lagi sih Jadi nanti kan gue ke NBA All Star Gue harapkan Donovan Mitchell NBA All Star Jadi gue bisa ngomong ke dia kayak Ayo dong nanti kalau ke Bali gue lah Jadi gue tour guide lah Dan gue akan tanya sih Kenapa dia pengen ke Bali Gue penasaran banget alasannya dia Kenapa dia tertarik Ini nanti diingetin aja guys ya Pas lagi NBA All Star Dan kemarin nih Our guy Justin Holliday Juga mendapatkan batik baru Dia kemarin ini Kolaborasi dengan kedudukan Indonesia di Chicago Mereka always keep in contact Dan batik ini kali ini Datangnya dari Mas Aisyarif Ini kayaknya lumayan terkenal ya Mas Aisyarif ini Senang banget sih Melihat Justin masih embracing our culture Masih pengen pake batik lagi So I really appreciate of him sih Dimana juga dia kemarin DM gue Dan gue bilang thank you banget sih Masih mau pake batik nanti di game Semoga aja bisa viral lagi Dan semoga Akan keren sih Nanti styling untuk batiknya Jadi nanti kita support aja Untuk Justin Holliday So shout out to him For always showing love for Indonesia And of course Hari ini gue semangat banget sih Untuk bikin time out Karena Kita akan membahas tentang Patrick Bavely Yang kembali membuat onar Di Phoenix Dia kayaknya kok belum Buat onar di Phoenix Kayaknya belum afdol Kayaknya ya And of course Hari ini Ben Simmons Balik ke Philadelphia For the first time bermain Dan Brooklyn Ness Kalahkan sama team B Philadelphia So itu akan menjadi Dua topik pembahasan kita Hari ini Tapi sebelum itu guys Gue tadi iseng-iseng Pulang ke rumah Mencari koleksi-koleksi NBA Gue yang udah lama Dan gue nemuin Beberapa memori belia Yang gue Wah gila Gue seneng banget sih Pas ketemu Yang pertama Ini ada tiket Nonton NBA tahun 95 Semoga keliatan di kamera Ini antara Orlando Magic Melawan Houston Rockets Ini duduknya di lantai 2 Gila nonton NBA dulu 27 dolar guys Sekarang NBA 27 dolar Udah gak mungkin dapet sih At least mungkin 60 dolar kali ya Nonton NBA Tapi this is awesome Dan masih ada fotonya juga nih Pas gue lagi nunggu Di depan Orlando Arena Nih dulu Jamannya Penny Yang masyak kali 1995 Mahakim oleh Juannya Jaman-jamannya juga Mereka suka masuk ke NBA Finals Dan 4 hari setelah itu Gue sama bokap gue Ketitu ke Chicago Nonton Chicago Bulls Ini harganya 30 dolar kok ini 30 dolar 600 ribu Ini duduknya di lantai 3 guys Nonton Chicago Lebih mahal dulu Berarti ini Badanya ini adalah Kenangan-kenangan yang luar biasa banget sih Dan gue gak akan lupain sih So this is so awesome sih And of course Kenapa gue hari ini ke rumah Karena besok NBA Indonesia Akan hadir ke studio timeout Jadi mereka akan bikin Konten tentang bedah koleksi Mereka ingin gue Nunjukin 5 koleksi Favorit Jersey gue Dan 2 Udah ada di belakang Ini adalah spill Untuk para timeout gang Excited sih Untuk collaboration ini Ini akan di outputnya Katanya di NBA Indonesia Punya TikTok So hopefully Akan berjalan lancar semuanya Didoain aja ya guys Jadi besok jangan tungguin timeout ya guys Karena gue besok full day Schedulenya Gue pagi Akan ngeliput Twin Tower Reinhardt dan juga Valen Di Tangerang Jauh sih Tangerang Abis itu pulang Langsung shooting Sama NBA Indonesia Abis itu malemnya Akan dinner date Dengan istri Sampai malem Karena Jumatnya Gue subuh Udah harus langsung ke Padang Jadi besok Last day Untuk bisa spending time With my wife So besok timeout Jangan ditunggu ya guys ya Jangan ditunggu Karena gue akan sibuk banget Besok ini And once again Thank you so much guys Yang sudah masuk kelas hari ini Really appreciate everybody For the support Semoga aja timeout Akan lancar terus Nanti ke depannya sih Amin Kalau gitu Karena kita masuk ke Comment of the day Comment of the day Dari Calvin What a jinx Clay's back baby Jordan Shrugs What can I say Guys Jinx timeout itu Nyata guys Clay Thompson Abis disebut-sebut Namanya di timeout Langsung gacor guys Terakhir 41 point Dan semoga Clay Thompson Juga dub nation Itu bisa menang terus Karena kalau Warriors menang Itu bisa Translate Ke viewsnya timeout Akan makin naik Jadi amin So once again Thank you so much Untuk Calvin Untuk komentarnya And welcome to The membership family Calvin Gue liat dia baru daftar Kemudian jadi member So I really appreciate Calvin as well Dan kalau gitu guys Sekarang kita akan masuk ke Materi utama Kelas hari ini Kita akan minum dulu Hari ini kita minum ya Green tea tawar guys Nggak manis Karena hasilnya Lakers Hari ini Nggak manis guys Dimana Lakers Gila main Edi udah sejago itu guys Oh my goodness Masih kalah guys Double digit lagi kalahnya Padahal Edi udah jago Terus mereka dapet 35 free throw Tapi masih kalah 115 105 dari Phoenix Suns 105 dari Phoenix Suns Memang ya Andre Drummond Itu salahin Gara-gara jinxnya Andre Drummond Ngeledekin si Jake Crowder Masih belum hilang guys Sampai sekarang Sejak kejadian itu Lakers belum pernah menang Lawan Phoenix Suns Sekarang ini Phoenix Suns tuh Menang 8 kali Beruntun Lawan Lakers That's crazy though Edi tuh Edi was amazing He looks good Gue udah lama-lama gak ngeliat Edi sejago ini Main sih Empat game terakhir Oh my god Amazing Hari ini 37 poin 21 ribang 5 steals 5 blocks guys He's doing work On both ends Dan ini Empat game beruntun Dimana Edi At least 30 poin Dan juga 15 ribang Ini banyak lah Dia masuk ke catatan sejarah Gue yakin Men Edi Gue liat deh Kayaknya healthy ya Walaupun Tadi sempet kayak jatuh sebentar Tapi Man I think he's on a mission bro I think he's on a mission Untuk membalikan Season-nya Lakers Kita tau Lakers masih di bawah Di Western Conference Dan mereka harus cepet-cepet ngejar sih Karena kalo udah mid season Akan susah banget ngejar Dan Edi I think Dia sangat committed Menurut gue Di committed banget sih Season ini Untuk bisa bawa Lakers Balik lagi ke playoff So I'm very happy To see Edi like that Ini Kayak vintage Edi Main di New Orleans Pelicans Tulu sih So I'm very happy For Edi Hopefully He could stay healthy Edi hari ini Dapet bantuan Hanya dari 2 orang Lonnie Walker 26 poin Russell Westbrook Terus main bagus Dengan rolenya dia Sebagai pemain cadangan Dia hari ini 21 poin Dan 5 asis Tapi sayangnya Yang lainnya Shooting blanks Semuanya shooting blanks guys Shooter-shooternya Lakers Apalagi Deni Shooter Lalu juga Troy Brown Jr Hari ini agak rusak sih Sayur banget Dan Streaknya Lakers Terhenti Di 3 game Dan mereka menjadi The only team In the NBA Yang belum menang Sama sekali on the road Hari ini game Menurut gue Rollercoaster banget sih Tadi gue kira Lakers itu akan menang Karena kita lihat Edi Jago Lalu juga Si Siapa namanya Si Lakers 35 free throw Hampir lupa gue 35 free throw Sedangkan Phoenix Hanya 5 free throw Satu game Satu game Hanya 5 free throw Jadi Tadi gue pikir Pasti menang Lakers Tapi ternyata Shooter-shooter Lakers Hari ini Sayur Penyakitnya kembali Kamu guys Gak bisa nembak 3 poin Hari ini Lakers hari ini 4 dari 22 Tembakan 3 poin Sedangkan Phoenix 16 dari 34 Dan itu Bener jadi Pembedanya Di game Hari ini And of course Pemain yang punya Andil besar Hari ini adalah Michael Bridges Ini pemain underrated Gak sih Underrated banget Menurut gue sih Orang masih Nge-label dia Dia kayak Oh ya dia defensive player sih Defensive player aja Tapi Dia more than Defensive player sih Hari ini 25 poin Dan 6 rebound Tapi terakhir di quarter keempat Dia sih Yang jadi pembedanya juga Dan dia yang membawa Phoenix menang Lewat 3 poinnya sekali Lalu ada 2 assist Satu ketawa di klik Di corner Dan satu ada Di Andre Aiton So Man Jangan sleep Jangan sleep On Michael Bridges He is really good Kalau lo punya dia Di NBA Fantasy tahun ini Beruntung banget Beruntung banget Karena statsnya dia Selalu bagus And di book Gak galau guys Dia gak galau Walaupun baru putus Dari candle kemarin ini Dia tetep oke mainnya Dengan 25 poin Tadi mobil aja Asik banget ya Itu tahun 96 Gue gak tau Mobil apa tuh Tapi Mobil klasiknya dia sih Keren-keren semua sih Dan Seperti gue bilang Hari ini Masih gue bisa menang Lakers lawan Suns Padahal Lakers Soal Sorry Piles Suns Gak ada Chris Paul Masih sekarang ini Dan gak ada Landry Schmet Tapi Monty Williams Masih bisa Meramu strategi Untuk bawa Si Suns menang Damon Lee jauh sih Damon Lee misal beban Di Phoenix Tiba-tiba jadi gacor juga Gokil sih dia sih Tapi of course Yang menjadi topik hangat Hari ini adalah Dorongan maut Dari Patrick Beverly Kepada D'Andre Ayton Kita tau lah ya Dia terkenal banget Untuk dorong-dorong orang dari belakang Dan Biasanya terjadinya di Phoenix Waktu itu Chris Paul juga Dia dorong dari belakang Dan kali ini D'Andre Ayton Karena dia merasa Tidak senang Austin Reese itu Kayak dilangkahin Dan di disrespect Sama D'Andre Ayton Tapi emang Patrick Beverly Ini kok belum ada keributan Dia kurang afdol Di Phoenix itu mainnya Dan dia paling senang sih Kok ada kayak gini-gini Dan dia akhirnya langsung Di ejected juga Tadi sama Wasid I mean It's great For Patrick Beverly Untuk sticking up For his friend Tapi menurut gue Agak berlebihan Kok harus didorong dari belakang Harus sih kasih bump aja lah Kasih bump Lalu trash talk aja Karena Kalo dengan kayak gitu Caranya Menurut gue Dia kayaknya akan kena One game suspension Nantinya dari NBA Just not a smart move From Patrick Beverly Dan Gatau ya Menurut gue Ya hal-hal yang kayak begini lah Yang membuat Patrick Beverly Masih relevant Dan diomongnya sama banyak orang sih Di NBA sih Jadi mungkin dia Seneng-seneng aja sih Kalo ada keributan seperti ini Dan Gue gak tau sih Kalo menurut gue ya I think it's time for the Lakers Untuk trade Patrick Beverly What do you guys think? Menurut gue Dia Apa ya Ya oke lah Despo rebound Tapi He's not a factor though Di defense Defense-nya oke Tapi di offense-nya Lakers He's a non-factor Dan menurut gue Lakers sekarang udah kebanyakan guard I think it's gonna be wise Kalo guardnya mereka Ada di trade beberapa Untuk shooter sih But Let me know guys In the comment section below Tentang hal tersebut Dan sekarang kita akan pindah ke Brooklyn Nets Yang sayur banget hari ini Kala dari tim B-nya Philly Dengan score 115-106 The biggest storyline Of course Ini tentang Ben Simmons Yang pertama kali Bertanding lagi di Philly Sejak dia di trade As expected Dia di boo terus Lagi dari perkenalan pemain Pas lagi bawa bola Tapi dia bilang Kira-kira sih akan lebih parah Kira-kira akan lebih keras Tapi Niat banget sih Para fans Philly ini Ada yang pake kostum badut Lalu ada yang pake t-shirt Mister Softy Mereka masih pengen Ngeledekin si Ben Simmons Tapi Ben Simmons santai sih Ben Simmons santai banget Dimana dia juga Kayak masih kasih tangan-tangan Sebelum game Foto-foto Foto-foto dengan fansnya Philly So That was good to see Bokap gue nonton game ini sih Dia beruntung malah sih Hari ini sih bokap gue sih And Ben had An oke game 11 poin 11 assist 3 block 3 steals Tapi Sayangnya di kuartal keempat Tidak keliatan Sama sekali Zero attempt Zero assist Kalau gue gak salah Padahal tadi dia udah sedikit Trash talk Dengan beberapa fansnya Philly Dia kasih Jordan Shrugs Saat lagi setelah 2 free throw Lalu juga suruh fansnya Salah banget sih Karena Abis itu Dia free throw 2 Gak masuk Yang lain pada dapet nugget Penontonnya pada dapet chicken nugget Semua dari Chick Philly So I don't know why Mungkin si Ben Simmons ke bawah momennya Ke bawah Ke bawah Ke bawah suasana lah ya Tapi Malu-maluin sih Kalah sama tim B nya Philly ini Average and Nets Parah banget Menurut gue Apalagi defense Dan juga Reboundingnya mereka No ambit No harden No maxi Masih kalah Terus anehnya Si Jokvon itu Nguarin starternya Nets cepet banget Mungkin masih bisa 3 menit tuh Udah dikeluarin tadi Emang Jokvon Bahwa game nya masih bisa dikejar Menurut gue sih Abis air ball nya Kyrie Itu rusak banget si air ball nya Kyrie Itu langsung Nyerah Si Jokvon Tapi Memang gila si reboundnya tuh Bedanya jauh banget si reboundnya tuh Si Philly dapet 20 Dapet 20 offensive rebound That's a lot Dan itu biksenya Nets pada kemana itu Hari ini Of course Striknya KD juga berhenti Striknya KD untuk mencetak at least 25 poin Dia lakukan itu di 17 game pertama Dan hari ini terhenti Karena dia hanya mencetak 20 poin saja Kyrie hari ini jadi top scorer dengan 23 poin Tapi I think Kyrie needs to go I think Kyrie harus di Trade sih Kayaknya kurang Vibesnya kurang asik ya Kok ada Kyrie menurut gue sih Begitu Apalagi hari ini gak ada juta watan Jadi energinya kayak kurang sih Untuk Brooklyn Nets Dan game ini adalah game definisi Dimana Hard work beats talent sih Itu keliatan banget Tobias Harris Tobias Harris dan juga Eh Gak bisa ngomong anjir Tobias Harris dan Dianthony Melton Had a spectacular night Untuk si Philly Dianthony Melton on fire banget 6 kali 3 point shot Dimana dia 22 point Dan juga 3 steals Lalu Tobias Harris ini juga top scorer Dengan 24 point Hari ini pemain benchnya Sixers sih Step up semua sih Apalagi Georges Niang Dan juga sama Paul Reed Niang the whole game Asik banget sih Back and forward Dia trash talk sama KD It was fun to see KD cuma senyumin aja sih Gila Jadi pemain bench ngajakin gue trash talk Mungkin KD pikirin kayak gitu kali ya Tapi Niang hari ini 16 point off the bench Sedangkan Paul Reed Hari ini kasih effort yang luar biasa Jauh lebih jauh Dipada si Montress Jauh lebih jauh Dipada Montress Dia hari ini 19 point 7 dari 9 Dan juga 10 rebound Dan 3 steals Doc Rivers Kayaknya juga lebih jago ya Kalau mereka Apa Kalau dia tuh Nge-coachnya Tim yang Biasa-biasa aja Yang B aja Gak ada superstarnya Itu kelihatan lebih kreatif Dan juga kayaknya Gak ada beban gitu Dan Ya lebih pintar ya menurut gue sih Hari ini si Doc Rivers sih With everything So Yeah man Big window Untuk Philly At home Tanpa 3 bintangnya mereka And Terakhir kita akan bahas untuk NBA Keselahkan Mento Kings Gak bisa berhenti menang sih 7 game winning streak Sehari ini Setelah mengalahkan Memphis On the road 113-109 This is their longest winning streak Sejak November 2004 Tapi terakhir Ja Mau bikin Malik Mau gak masuk free thrownya Tau-tau Malah Ja sendiri Yang gak masuk free thrownya Di Aaron Fox Gila sih Di Allstar Fox Dia 32 poin 8 rebound 6 assist Dan juga 4 steals Statsnya unbelievable Harrison Byers juga gacor banget Hari ini dengan 26 poin Sejak nyalain itu BIM Jadi auto jago ya Si Kings ini ya Kalau gak salah sejak BIM itu Dia 81 Wah rekornya Sadis itu Dan sekarang ini mereka nomor 3 guys Nomor 3 In the Western Conference Dan of course Mike Brown stocknya langsung naik Dan early candidate On the coach of the year Which is Very very deserving banget sih Menurut gue sih And Sekarang Kita pindah ke IVL sebentar Dimana hari ini Of course kita semua Happy banget Abraham akhirnya resmi Perpanjang kontrak Dengan Prawira Harum Bandung Hingga 2026 Sebagai fans Prawira Akhirnya bisa bernapas Logal guys Ya karena Menurut gue Adanya Abraham Dan gak adanya Abraham Itu bedanya jauh banget Antara lo jadi Championship contender Atau lo bukan Championship contender sih Karena Abraham kita tahu Masih the top 3 Masih top 3 local players In the IBL Bram Bram kemarin ini Sebenernya dapat Tawaran juga Dari kayak tim IBL lainnya Denger-tenger kemarin Kalau hal-hal rumornya Dewa juga pengen Mereka sama Bram Lalu juga ada beberapa Tim luar yang juga Tertarik sama Bram Katanya ada satu tim Dari B2 Sebenernya udah mencoba Mencobakan Bram juga And of course Dia kemarin juga Pengen coba ke T1 Dimana ada liganya Dwight Howard juga ya Tapi akhirnya Untungnya Balik ke Prawira Bandung Walaupun gue juga Jujur pengen banget sih Melihat Bram main Di luar negeri Tapi kayaknya Mungkin dia belum Dapat situasi yang cocok Belum dapat situasi Yang cocok untuk dia Tapi kita harapkan Nanti ke depannya Masih ada oportunitas Untuk Bram main Di liga luar negeri Tapi Jujur gue juga Nggak nyangka sih Dealnya sampai 2026 Lumayan lama sih Empat tahun Dan ya Prime-nya Bram Kayaknya akan masih bermain Nanti sama Prawira Bandung Dan semoga aja At least selama Selama dia bermain Untuk Prawira Bandung nanti Dia bisa bawa Satu kali juara lah At least satu kali juara lah Amin Itu doa gue Dan kalau menurut gue Prawira Harum Bandung Nggak sih butuh Satu pemain lagi Kita butuh pemain wing Dimana wing yang Memain tinggi Panjang Bisa defense Bisa 3 point Itu sangat dibutuhkan sekali sih Itu sebenarnya role-nya Sultan Tapi kan Sultan Mesti recover dari cedera ya Jadi gue harapkan Nanti akan ada free agent Satu lagi yang bisa datang Ke Prawira Harum Bandung Untuk membantu Karena At least kalau si Brandon Francis Yang nanti ada di lapangan At least tim Prawira itu Size-nya masih oke sih Jadi itu adalah Harapan gue Dan sekarang ini Prawira juga Udah bisa fokus sih Untuk persiapan season depan Dan yang persiapan yang sangat serius Season depan adalah Pelita Jaya Bakri Mereka menjadi tim pertama Di IBL Yang komplit Itu squad-nya Untuk persiapan musim depan Abis juara pilihan presiden Mereka langsung serius banget Untuk persiapannya Kemain di pemain asingnya mereka Dominic Sutton Sudah mendarat di Jakarta Langsung datang Langsung latihan Gila badannya dia sih Pertama yang gue notice Adalah badannya dia sih Rip banget Dan gede banget sih Kayaknya udah siap banget Untuk tandingin di IBL Iya Dominic Sutton ini Salah satu Pemain import Yang menurut gue Resumenya luar biasa banget 2015 Dia pernah main di Summer League-nya Warriors 2017 Masuk ke final Seri A Bersama timnya Sebelum kalah dengan Olimpik Milano Abis itu sempat main di Ritas juga Klubnya Coach Gibi Sekarang tinggal penasaran aja sih Tapi gue kenapa Dia suka diganti Seperti tengah musim Kemarin dia sempat main di PBA Dua kali juga Lalu yang PBA terakhir itu Dia sempat diganti juga Midway to the season sih Jadi Hopefully nanti gak ada kendala Tapi dengan PJ Semoga gak ada isu Katanya Coach Jovis Ini udah pernah Lihat si Dominic Sutton main Dan itu kenapa Dia pilih si Dominic Sutton Karena dia udah familiar dengan Di Sutton ini So Dia umurnya karena Dia 36 sih Tapi menurut gue masih ngeri sih Nanti sih Masih akan jago Setelah itu juga PJ Announce bahwa mereka juga Udah dapet Pringgur Renggowo Ini mantan MVP Dan probably one of the most Smart player One of the smartest player In the IBL Last season mungkin Memang udah agak turun Statsi Tapi menurut gue Presence-nya dia Mahal sih Presence-nya dia On the court And off the court Menurut gue akan tetap Bagus untuk PJ Yang memberikan dampak yang bagus Dimana dia juga bisa membantu Pemain-main muda Kasih pengalaman Karena dia udah penin juara Dan ya Kayaknya kalau main 15 menit gitu Masih bisa solid sih Di lapangan untuk PJ Karena dia gak usah point Dia gak usah ngepoint Yang penting dia bisa jalanin Rollenya aja sih I think That will be okay Dan PJ makin komplit aja sih Untuk Posisi 4 dan 5-nya mereka Mereka bisa rotasi Vincent Govin Pringo Dan juga Wicak Nantinya sih Di season PJ sih Serem sih PJ sih menurut gue sih So itu dari Ibuild and NBA Sekarang ini kita akan pindah Ke prediction Akhirnya streak gue terputus guys Di prediction geng Kemain ini salah 8 kali Milinya Untung hari ini Phoenix Suns minus 8 setengah Benar Untungnya Westbrook tadi Terakhir gak masukin free throw-nya ya Besok Besok banyak sih game-nya sih Tapi gue besok Kayak ambil Wizards aja deh Plus 2 Lawan Miami Heat Wizards biasanya Kemain di Miami Biasanya oke sih Jadi semoga trend tersebut Akan berlanjut Apa lagi nih Oh berikutnya Top Styles Top Styles Gue akan kasih liat kalian Outfitnya Treyman Kemarin ini Menarik banget sih Sepatunya sih Kalau kalian liat ini Kakinya kayak kakinya Hulk gitu ya Penasaran tuh brand apa Sepatunya Badaya Pretty cool shoes By Treyman And of course berikutnya Zubac Kemarin ini pake starter packnya Anak Jaxol Dengan pake satu set Essential Sweatsuit Beberapa kali gue udah liat orang Di Jaxol sih Pake baju kayak gini sih Setelannya sih Dan berikutnya Of course terakhir Player of the Day Ini di Aaron Fox Dengan 32 poin 8 rebound Dan 6 assist Ini gue pilih Karena Kings 7 game Winning streak And that is why He is our player of the day So timeout geng Itu dulu untuk timeoutnya hari ini Semoga kalian enjoy Kelas hari ini Semoga kalian semua Had some fun Dan jangan lupa guys Seperti biasa Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And thank you guys for watching And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax